Halo Sobat Altar, kembali lagi kita membahas fakta-fakta menarik di dunia Kota adalah tempat tinggal manusia yang memiliki berbagai fasilitas yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan hidup kita Para ahli meyakini kota pertama di dunia adalah kota Jericho yang ada di Palestina Kota ini sudah berdiri sejak 9000 sebelum masehi Kota Jericho masih berdiri hingga saat ini, yaitu di sisi barat lembah sungai Yordan Namun tidak semua kota dapat bertahan seperti kota Jericho Beberapa kota di dunia pernah ada namun telah hancur karena beberapa faktor dan menghilang Namun, sebagian dari kota-kota yang hilang tersebut berhasil ditemukan seperti kota berikut ini Yang pertama, Machu Picchu, Peru Machu Picchu adalah sebuah kota yang ada pada masa peradaban Inca di Peru pada abad ke-15 Namun sayangnya, kota ini tidak diketahui oleh siapapun selama ratusan tahun Bahkan, bangsa Spanyol pada saat itu tidak dapat menembus lokasi ini karena tidak ada akses untuk masuk Kota ini hilang pada tahun 1572 bersamaan dengan runtuhnya berhadapan Inca Kota yang diberi julukan The Low City of Inca ini akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1911 Ahli sejarah dari Hawaii yang bernama Hiram Kini, kota yang terletak di lembah gunung Urum Mamba ini telah ditetapkan sebagai keajaiban dunia oleh UNESCO Yang kedua, Mohenjo-Daro, Pakistan Kota Mohenjo-Daro adalah salah satu kota gunung yang berada di lembah Indus Atau saat ini adalah Provinsi Sin di Pakistan Kota ini didirikan pada tahun 2510 Masehi Dan menjadi pemukiman terbesar pada masanya dan kota besar pertama di dunia Kota ini mulai ditinggalkan oleh penduduknya ketika memasuki tahun 1800 Masehi Menghilangnya para penduduk dari lembah Indus yaitu karena perubahan cuaca yang menyebabkan gagah ringan Selain itu, faktor lainnya adalah peradaban lembah Indus sudah mengalami penurunan Kota ini akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1920 Dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1980 Yang ketiga, Ani di Turki Ani adalah salah satu kota di Turki dan merupakan ibu kota kerajaan Bakratit Armenia Pada tahun 964 hingga 1045 Pada tahun 1236, kota ini mendapat serangan dari bangsa Mongol Tak hanya itu, pada tahun 1319, kota Ani dilanda bencana gempa bumi Dan sejak saat itu tidak pernah kembali berjaya hingga akhirnya hancur Pergeseran rute berlagangan juga menjadi faktor kota ini benar-benar menghilang pada abad ke-17 Kota ini kembali ditemukan pada abad ke-19 Dan didramatisasi dan digunyi kembali Sayangnya, kota ini kembali hancur karena genosida Armenia pada perang dunia yang pertama Kota ini pun masih terbenggalai hingga saat ini Yang keempat, Gedi di Kenya Kota Gedi atau kota Gedi adalah salah satu kota di Kenya yang pernah ada pada abad 1 Masehi Kota ini menghilang sekitar abad ke-17 Masehi Salah satu faktor yang menyebabkan pemukiman ini ditinggal adalah kedatangan bangsa Portugis Mereka datang untuk memonopoli dan intervensi senjata Penduduk yang menempati kota Gedi adalah orang-orang Swahili yang berasal dari Afrika Timur Diperkirakan orang-orang Swahili bersembunyi ke dalam hutan dan menghilang secara misterius Peruntuhan kota Gedi akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1884 oleh bahasa Inggris Peruntuhan lainnya dari kota ini ditemukan lagi pada tahun 1920 Saat ini, Gedi berlokasi di Kabupaten Civili di Pantai Semudera Hindia, Kenya Yang kelima, Baia, Italia Baia adalah salah satu kota peninggalan dari kerajaan Roma yang ada pada 2000 tahun yang lalu Kota yang berasal di lepas teluk Napoli ini mendapatkan julukan Las Vegas of Roman Empire Julukan tersebut karena dahulu kota ini mirip seperti Las Vegas saat ini Yaitu pusar hiburan dan wisata Sayangnya, kota Megah ini harus runtuh bersamaan dengan jatuhnya ke Kaisaran Roma Baia mendapat serangan dari bangsa barbar dan jatuh ke tangan pasukan Islam pada abad ke-8 Masehi Kemalangan bisa tak sampai di situ saja Pada abad ke-16, kota ini diserang wabah malaria Sehingga banyak penduduk yang memilih pergi Baia juga terendam banjir karena aktivitas vulkanik lokal di sekitarnya Kota ini baru ditemukan kembali sejak 50 tahun yang lalu Yang ke-6, Memphis di Mesir Kota Memphis berdiri pada tahun 3100 sebelum Masehi Dan merupakan ibu kota pertama dari kerajaan Mesir, Hulu dan Hilir Lokasinya yaitu berada di tepi barat sungai Nil atau 20 km dari Cairo Kota ini mulai ditinggalkan pada abad ke-7 Masehi ketika Mesir jatuh ke tangan Romawi Sejak saat itu, kota Memphis mulai kehilangan kejayaannya Faktor lainnya adalah karena kebangkitan agama Kristen Sehingga kuil yang digunakan untuk menyembah dewa Mesir menjadi sepi Setelah menghilang selama ratusan tahun Akhirnya kota ini berhasil ditemukan pada tahun 1819 Penemunya adalah John Overton, James Winchester, dan Andrew Jackson Setelah ditemukan, kota ini kembali hidup Bahkan menjadi pusat perdagangan kapas dan kayu Yang ketujuh, Babel di Irak Kota Babel adalah ibu kota dari Babylonia Dan menjadi salah satu kota kuno paling maju pada masanya Kota ini dibangun sekitar tahun 2310 Masehi di Mesopotamia Atau saat ini ada di sisi selatan, bahkan di tepi sungai Efrat Kota ini mulai mengalami kemerosotan pada 1180 Masehi Menjadi bagian dari kekaisaran Asyur sampai abad ke-9 sebelum Masehi Setelah itu, kota ini jatuh ke tangan Nebuchadnezzar Sayangnya, setelah Raja Alexander wafat Yaitu pada tahun 323 sebelum Masehi Terjadi konflik peperangan yang akhirnya banyak penduduk meninggalkan kota Babel Kota ini berhasil ditemukan kembali setelah proses penggalian Dan pencarian pada tahun 1811 sampai 1817 Penemu dari kota ini adalah Gladius Ridge Kota ini ditemukan dengan kondisi rusak parah Dan hanya menyisakan gundukan-gundukan tanah bekas dan untuhan kota Yang kedelapan, Angkor, Kambonja Angkor adalah sebuah kota yang berada di dengkir Kambonja Yang dahulu pernah menjadi pusat dari kerajaan Kemer Kota dengan landmark terkenalnya, yaitu Angkor Wat Dibangun sekitar abad ke-9 Masehi Kota ini ditinggalkan penduduknya pada tahun 1431 Setelah mendapat serangan dari kerajaan Ayutayal dari Thailand Selama 100 tahun, kota ini menghilang hingga akhirnya ditemukan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16 Kota ini ditemukan oleh Antonio da Maddalena Kota ini menjadi kota paling tua di Kambonja Yang kesembilan, Sanchi, India Kota Sanchi berlokasi di Mandia Pradesh, India Atau sekitar 23 km dari kota Raisen Kota ini sudah ada sejak abad ke-3 sebelum Masehi Oleh Kaisar Maulia Asoka Kota ini terkenal dengan setua muda yang usianya sudah mencapai ribuan tahun Kota ini berkembang hingga pada abad ke-12 Masehi Dan semakin sepi ketika popularitas agama Buddha mulai menurun Kota ini telah ditinggalkan selama 600 tahun Hingga akhirnya ditemukan lagi oleh General Taylor dari Inggris Ia menemukan Sanchi pada tahun 1818 Dan ditetapkan sebagai pusat agama Buddha di India Yang kesepuluh, Persepolis, Iran Kota Persepolis saat ini berada di sisi barat daya dari Laut Shiraz di Provinsi Fars, Iran Pendiri kota ini adalah Darius I dari Kekaisaran Akaemenit Darius I mendirikan kota ini pada 518 sebelum Masehi Dan ditetapkan sebagai ibu kota Kekaisaran Kota ini terbanggalai setelah dibakar setelah sengaja oleh Alexander pada tahun 331 sebelum Masehi Alasannya adalah untuk membalas orang-orang Persia yang membumi hanguskan Athena pada 480 sebelum Masehi Saat ini kota Persepolis hanya menyisakan reruntuhan saja Dan telah ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 1979 Nah Sobat Alkar, itulah 10 kota di dunia yang pernah menghilang Bagaimana menurutmu? Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!